Terima kasih. Mes bayang harum di hadapannya. Siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Kami percaya hidup Anda akan mengalami perubahan dan pemulihan untuk memuliakan nama Tuhan. Warga kerajaan, selamat menikmati hadirat dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah. Sungguh indah. Yang kau fikirkan tentangku. Tak bisa membalas kesetiaanku. Tak terselam di bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanku Sungguh mulia dan berharga Sungguh besar pengorbananmu Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah yang kau fikirkan Tentangku tak terselambi bagiku Sungguh indah Sungguh besar pengorbananmu Sungguh bagiku terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah yang kau fikirkan Tentangku tak terselambi bagiku Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Apapun yang terjadi Di dalam hidupku Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik Dalam segala hal yang terjadi Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik Ku sembah kau 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 Bapak Ku rindu Ku sembah kau 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 Segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapak, ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapak, ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu, ku rindu selalu menyenangkanmu. Shalom warga kerajaan, kembali lagi bertemu di program Christ of Victory. Hari ini kita akan membaca kembali perenungan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu ini ya Tuhan. Kami kembali boleh memakan firmanmu ya Tuhan. Mencerna firmanmu ya Tuhan. Supaya roh kami semakin kuat dan semakin dewasa ya Tuhan. Kami bersyukur punya alat seperti engkau. Terima kasih biarlah roh kudus yang memimpin dan menolong kami. Sehingga kami ya Tuhan semakin dekat dengan engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Pembacaan kita kali ini dari keluaran 14 berbicara tentang bagaimana Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yang paling segmen yang paling dituju di sini adalah bagaimana Firaun mengejar orang Israel sampai ketep di laut. Keluaran 14 dikatakan demikian. Ayat yang pertama sampai yang ketiga puluh satu. Saya hanya aja baca beberapa bagian saja ya. Ayat yang pertama katakan. Berfirmanlah Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkema di depan pihahirot. Antara Mikdol dan laut. Tepat di depan Baal Zefon. Berkemalah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini. Padanggurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Allah hendak menyatakan kemuliaannya lewat Firaun dan seluruh pasukannya. Pasukan perang Firaun. Zaman itu Mesir adalah kerajaan paling besar. Punya kereta perang yang paling besar. Pasukan yang banyak sekali. Di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan itu chariot ya. Itu pasukan kereta itu terdiri dari satu pengendara. dan satu pemanah. Senjata yang dibawa adalah panah ataupun tombak. Allah mengeraskan hati Firaun. Allah mengizinkan bangsa Israel ada di dalam posisi terjepit. Allah punya rencana. Rencana Allah cuma satu. Supaya Allah dimuliakan. Dan supaya orang Mesir tahu bahwa dia adalah Tuhan. Allah mengizinkan hal ini terjadi. Bangsa Israel berkemah di antara posisi yang tadi disebutkan. Terjepit seperti sandwich ya. Mau ke laut tidak ada perahu. Mau balik pasukan Mesir ada di belakang. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan menolong orang Israel. Selanjutnya disebutkan adalah Pasukan Mesir itu mampu mengejar bangsa Israel. Hebatnya Waktu Mesir datang Allah memerintahkan tiang awan itu berbalik. Sehingga membentuk batas antara orang Israel dan pasukan Mesir. Gelap gulita. Seorang pun tidak bisa menyebrang. Tapi kita lihat bagaimana respon orang Israel sebelumnya. Begitu melihat Pasukan yang begitu besar dari Mesir datang. Mereka mulai berkeluh kesah. Mulai menyalahkan Musa. Mendingan mati di tanah Mesir daripada harus dikubur di padang gurun ini. Musa tetap Berpegang seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu dia mengangkat tongkatnya Dan mengangkat kedua tangannya. Lalu memerintahkan laut teberau itu terbelah. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas orang Israel. Sekarang orang Israel berjuta Hampir dua juta orang ya. Menyebrang laut teberau Di daratan yang kering. Pasukan Mesir tidak mampu mengejarnya. Karena gelap gulita. Begitu pagi hari tiba Mereka maju. Tapi orang Israel sudah sampai di seberang. Dan kita melihat bagaimana Akhirnya Allah memerintahkan kepada Musa. Musa Turunkan tanganmu. Dan Musa pun menurunkan tangannya Dan laut teberau kembali bertemu ya. Seluruh pasukan Dan perwira berkuda Pasukan berjalannya Mesir Semua disapu bersih oleh laut teberau. Semua kemegahan pasukan perangnya Mesir Dihabiskan. Allah menunjukkan kemuliaannya Lewat Firaun Dan seluruh pasukannya. Semuanya dihabiskan. Dan seluruh bangsa Israel yang melihatnya mereka bersorak-sorai Bernyanyi Memuji Tuhan Mereka tidak berhenti bersyukur Bagaimana Tuhan telah menolong mereka. Kehidupan kita mungkin Pernah mengalami fase yang sama. Kita di dalam posisi terjepit Kita sudah mengikuti apa yang Tuhan firmankan Kita sudah menuruti apa yang Tuhan mau Tapi kenapa kita masih berdalam posisi yang selalu terjepit Sepertinya solusi yang lain bisa menyelamatkan kita Kenapa apa yang Tuhan suruhkan kita lakukan Tapi kita masih mengalami persoalan Percayalah Lewat setiap kesulitan Persoalan Bahkan krisis apapun yang sedang kita alami Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya Lewat banyak perkara yang bahkan mungkin kita tidak mengerti Karena itu Jangan pernah mengeluh Jangan membantah Taat Dan seturut dengan kehendak Allah Percaya kepada firmannya Sebab itulah yang menyelamatkan engkau Firman Tuhan berkata bahwa Seluruh bangsa Israel diselamatkan Tetapi seluruh pasukan Mesir Tidak satupun yang selamat Allah menyatakan kemuliaannya Allah menyatakan kebesarannya Tuhan menyatakan bahwa dia hebat dan dasyat Sebab dia Allah yang memiliki hidup kita Dialah Tuhan pemilik hidup kita Karena itu Kalau hari-hari ini kita mengalami Jauh daripada Tuhan Merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita Atau kita merasa bahwa selama ini Sudah melakukan apa yang Tuhan firmankan Tetapi rasanya tidak seperti yang Tuhan janjikan Yang kita alami Jangan takut Percaya saja Kembali kepada Tuhan Sebab dialah yang empunya hidup kita Dialah yang punya segala sesuatu yang terbaik Persediaan yang terbaik Dari hal-hal yang bahkan tidak pernah kita pikirkan Dan kejadian-kejadian yang bahkan tidak kita bisa Prediksi Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita Percayalah Bahwa persoalan sebesar apapun Penyakit seperti apapun Bahkan hal-hal yang menjepit keadaan kita Tuhan sanggup membuat kita terlepas Ingat Dialah yang berdaulat Dialah yang mempunyai segala sesuatu Firman Tuhan katakan Bagaimana Orang Israel Mengalami pembebasan Bagaimana Bangsa Israel Melihat sendiri Mengalami sendiri Bagaimana Tuhan menolong mereka Di waktu yang paling sulit sekalipun Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya Sebab dialah yang mempunyai Dialah yang mempunyai strategi Sekalipun kita harus berhadapan dengan pasukan sekuat apapun Problema sebesar apapun Krisis yang melanda kita sebesar apapun Percaya Tuhan sanggup Membawa kita Terlepas Keluar Bahkan mengalami terobosan Supaya dinyatakan Bahwa dia Allah Lord of Lord Tuhan segala Tuhan John Wesley pernah berkata Without man God will not And without God Man cannot Yang artinya Bahwa tanpa manusia Tuhan tidak akan melakukan Tindakan apapun Tetapi tanpa Tuhan Manusia tidak mampu Berbuat apa-apa Percayalah Kepada Tuhan Dan bekerjasamalah Dengan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Percayalah 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 Terima kasih.